Yo Raya, selamat sore rekan-rekan sekalian, sore hari ini sangat berbahaya sekali, tidak lupa saya mengucapkan selamat hari Raya Itul Fitri bagi rekan-rekan sekalian yang merayakannya dan saya mohon maaf mewakili seluruh jajaran manajemen dan staff, seluruh norinda mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan selamat beraktifitas kembali dan saya yakin pada saat liburan rekan-rekan sekalian berkumpul dengan sanak saudara dan juga acara yang paling dinantikan tentunya bertemu dengan teman-teman lama. Saya meyakini pada saat ketemu dengan teman-teman lama, maka rekan-rekan sekalian pasti bercerita sering tentang program Morinda yang sangat luar biasa ini. Morinda sudah 21 tahun di bulan Juli ini dan di Indonesia ini sudah 12 tahun. Dari sisi merek maupun dari sisi produk saya yakin semua sudah mengenalnya. Dan sekarang ini kita memperkenalkan produk baru namanya Temana yang sudah terbukti bermanfaat untuk kita. Saya sudah menggunakannya sudah lebih dari 2 bulan dan 2 minggu. Saya juga bertemu dengan sanak saudara dan teman-teman lama saya dan mereka mengatakan, kok 10 tahun yang lalu masih sama seperti sekarang? Nah itu semua berkat produk-produk Morinda dan khususnya pada saat ini adalah Temana. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada salah satu grup besar di Morinda yang sekarang ini sudah membuat sebuah sistem yang sangat sederhana sehingga siapapun bisa sering bisa berbagi. Dan grup ini diberi nama Bahtera, singkatannya adalah Bahagia dan Sejahtera. Karena menurut sang leader yang mengkriat program ini, bahagia dan sejahtera itu tidak bisa dibisahkan, harus ada. Sehingga ini sangat tepat untuk kita semua. Dan sudah membuktikan dari sharing selama 2 minggu, 2 minggu lebih atau ya saya katakan 1 bulan di bulan Juli ini, maka hasilnya sudah ada. Sudah ada satu temannya yang sudah berhasil dengan program ini dan mempunyai volume 24 ribu dalam waktu 1 bulan. Dan teman ini bukan menekuni bisnis networking sebelumnya. Jadi beliau ini mempunyai aktivitas yang seperti ibu-ibu yang lain, beliau ya pintar memasak, beliau juga pintar mempercantik diri. Karena beliau memang menekuni di merias, merias atau salon kecantikan. Dan pada saat diperkenalkan program Bahtera ini, beliau sangat antusias sekali karena sederhananya. Karena tidak pusing dengan hitung-hitungannya, tidak pusing dengan bagaimana mengajak temannya bergabung. Dan hasilnya satu bulan ini sudah mencapai volume 24 ribu atau setara dengan PEL baru. Sehingga kalau dikaitkan dengan program sekarang yang Morinda LifePoint, maka beliau sudah berhak untuk mengikuti meeting internasional yang akan diselenggarkan di Jepang tahun depan. Nah ini selama saya 12 tahun di Morinda ini, ya ini program yang paling sederhana dan cepat diikuti oleh leader kita. Dan ini sudah membuktikan, terbukti. Karena itu saya ucapkan selamat tentu kepada grup dari Bahtera ini. Dan saya juga sangat menantikan sharing dari rekan-rekan yang lain tentang suksesnya. Saya mendengar di Medan juga sudah mulai bergerak. Terus kemudian nanti tanggal 9 di Surabaya akan ada presentasi. Dan di salah satu kota, kota kecil di Jawa Barat, di Jepang itu akan menyelenggarakan acara yang akan dihadiri lebih dari kurang lebih seribu peserta. Kalau ini yang terjadi, maka saya rasa dengan program Bahtera yang di-create oleh leader kita ini, menjadi salah satu program yang tercepat selama ini. Sehingga saya yakin...